Intro Salam Pramuka Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat Kali ini kita akan belajar tentang Seorang Pramuka mengenal tokoh masyarakat di lingkungannya Minimal, seorang Pramuka mengetahui nama ketua RT hingga lurah Atau setingkatnya di tempat tinggalnya Pembahasan kita kali ini adalah Mengenal siapa saja tokoh masyarakat yang ada di lingkungan kita Silahkan ambil posisi yang nyaman, kita akan belajar santai tapi serius Mengenal tokoh masyarakat di lingkungannya Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat Baik tokoh masyarakat yang dipilih secara formal Seperti lurah, wali kota, dan lain-lain Maupun yang didapatkan secara informal Seperti kiai, seniman, guru Seorang tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki posisi dalam lingkungan tertentu Dan memiliki pengaruh besar Mereka umumnya dianggap penting oleh masyarakat Dan dekat dengan kepentingan umum Undang-Undang nomor 8 tahun 1987 Tentang protokol pasal 1 ayat 6 Menerangkan bahwa tokoh masyarakat Adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya Menerima kehormatan dari masyarakat dan atau pemerintah Siapa dan apa yang menyebabkan seseorang dianggap sebagai tokoh masyarakat Adalah kiprahnya dalam masyarakat Memiliki kedudukan formal di pemerintahan Atau menguasai keilmuan bidang tertentu Yuk, kita kenali tokoh penting di lingkungan kita Pertama, kita mulai dari RT dan RW Atau Rukun Tangga dan Rukun Warga Rukun Warga atau sering disingkat dengan RW Merupakan lembaga pemerintah yang terdiri Dari beberapa kelompok RT di suatu desa atau kelurahan Dan dipimpin oleh satu ketua RW Sedangkan RT adalah Rukun Tetangga Yang menghimpun beberapa kepala keluarga atau kakak Di setiap desa atau kelurahan Dan dipimpin oleh satu ketua Yaitu ketua RT Di antara tugas dari RW dan RT Yaitu Pertama, mewujudkan masyarakat yang berlandaskan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Kedua, memaksimalkan peran serta masyarakat Dengan gotong royong maupun swadaya masyarakat Dan kegiatan-kegiatan lainnya Ketiga, mendorong stabilitas nasional Dari susunan paling kecil di dalam masyarakat Di dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah tertentu Keempat, menjadi sarana penghubung yang paling dekat Antara masyarakat dan pemerintah secara langsung Kelima, memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat Mengenai program kerja pemerintah dan lain-lain Tokoh masyarakat berikutnya adalah Lurah Atau Kepala Desa Lurah merupakan pimpinan dari kelurahan Sebagai perangkat daerah, kabupaten, atau kota Seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat Tugas lurah adalah melaksanakan kewenangan pemerintah Yang dilimpahkan oleh camat Sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah Serta melaksanakan pemerintahan lainnya Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Istilah lurah seringkali rancu dengan jabatan kepala desa Memang di Jawa pada umumnya secara historis Pemimpin dari sebuah desa dikenal dengan istilah lurah Namun dalam konteks pemerintahan Indonesia Sebuah kelurahan dipimpin oleh lurah Sedangkan desa dipimpin oleh kepala desa Tentu saja keduanya berbeda Karena lurah adalah pegawai negeri sipil Yang bertanggung jawab kepada camat Sedangkan kepala desa bisa dijabat oleh siapa saja Yang memenuhi syarat Dan dipilih langsung oleh rakyat Melalui pemilihan kepala desa atau pil kades Tokoh berikutnya adalah camat Camat merupakan pemimpin kecamatan Sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati Melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota Camat diangkat oleh bupati atau wali kota Atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota Terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1998 Tentang kecamatan Camat atau sebutan lain adalah pemimpin Dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan Yang dalam pelaksanaan tugasnya Memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati atau wali kota Untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan Camat diangkat oleh bupati atau wali kota Atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota Dari pegawai negeri sipil Yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan Dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tokoh berikutnya adalah bupati Bupati dalam konteks otonomi daerah di Indonesia Adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten Seorang bupati sejajar dengan wali kota Yakni kepala daerah untuk daerah kota Madia Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan mewenang Memimpin penyelenggaraan daerah Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat Bupati merupakan jabatan politis karena diusung oleh partai politik dan bukan pegawai negeri sipil Tokoh berikutnya adalah wali kota Di Indonesia, wali kota adalah kepala daerah untuk daerah kota atau kota Madia Seorang wali kota sejajar dengan bupati Yakni kepala daerah untuk daerah kabupaten Pada dasarnya, wali kota memiliki tugas dan mewenang memimpin penyelenggaraan daerah Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kota Wali kota dipilih dalam satu paket pasangan dengan wakil wali kota melalui pilkada Wali kota merupakan jabatan politis dan bukan pegawai negeri sipil Berikutnya adalah gubernur Gubernur adalah jabatan politik dan administrasi yang mengacu kepada kepala eksekutif Dari suatu wilayah setingkat di bawah negara seperti provinsi atau negara bagian Di negara kesatuan seperti Indonesia, Tiongkok, dan Pakistan Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah tingkat provinsi Berikutnya adalah Presiden Presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi Perusahaan, perguruan tinggi, atau negara Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat sebagai ketua Tetapi, kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif Lebih spesifiknya, istilah Presiden terutama dipergunakan untuk kepala negara suatu republik Baik dipilih secara langsung melalui pemilu atau tak langsung Presiden adalah pimpinan pelaksana perundang-undangan dalam sebuah negara republik Presiden pertama di Indonesia adalah Insinyur Soekarno di Tanah Jawa Sekaligus bapak proklamator dengan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta Mereka berdua memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Ini bergantung dengan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang menjadi negara merdeka Saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita pelajari tadi Coba jawab pertanyaan berikut Siapa nama ketua RT di lingkunganmu Kemudian siapa nama kepala desa atau lurah di lingkunganmu Jawablah di depan pimpinamu atau di kolom komentar Sebelum kita tutup sesi ini Kita refleksi si jenak Agar kita senantiasa termotivasi di dalam gerakan pramuka Semua pramuka seharusnya menyiapkan diri untuk menjadi warga yang baik Bagi negara dan dunia Untuk itu, kalian harus mulai sejak kecil dengan menganggap semua anak sebagai teman Tetap semangat See you next time Salam Pramuka